Hai guys, how's life? Great, excellent, yeay! Today, kita akan sama-sama ngebahas tentang bagaimana sih cara memaksimalkan penghafalan vocabulary kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman. Dan juga, simak videonya sampai habis. Dalam belajar bahasa Inggris, ada tiga komponen yang harus kita kuasai. Yang pertama, ada grammar, susunan kata. Yang kedua, ada pronunciation, pengucapan. Dan yang ketiga, ada vocabulary, kosa kata. Dan menurut teman-teman, mana sih di antara ketiga ini yang paling penting? Yes, vocabulary. Tapi, banyak dari kita yang sulit sekali menghafal vocabulary. Jadi, ketika kita berbicara atau ketika kita menulis, itu butuh waktu lama untuk kita bisa mengingat vocabulary tersebut. And that's normal, because we are learning. Tapi, kita juga harus tahu nih, gimana caranya bisa memaksimalkan penghafalan vocabulary. Ini dia tiga tipsnya. Tips yang pertama, pahami cara belajar. Pasti teman-teman kepikiran dong, kalau misalnya, kok bisa kita ngomong bahasa Indonesia dengan lancar ini? Padahal dulu, ibu kita nggak pernah tuh ngasih vocabulary ke kita, atau mengajarkan kita susunan kata ketika kita masih bayi. Tanpa disadari, kita bisa berbicara bahasa Indonesia dengan lancar. Nah, we have to learn like a baby. Kita harus belajar seperti bayi juga. Karena di dalam bahasa Inggris ada empat skills yang harus kita kuasai. Yang pertama, ada yang namanya listening skill, atau mendengar. Speaking skill, berbicara. Reading skill, membaca. Dan writing skill, yaitu menulis. Keempat skill ini terbagi lagi menjadi dua kelompok nih, teman-teman. Kelompok yang pertama adalah receptive skill, di mana kita menerima informasi dari luar. Dua skill yang ada di dalam receptive skill adalah listening dan juga reading, di mana kita menerima informasi dari pendengaran kita, dan kita menerima informasi dari apa yang sudah kita baca. Productive skill adalah di mana kita memproduksi sesuatu yang sudah kita terima dari receptive skill. Yang pertama, ada speaking skill, di mana kita berbicara. Dan writing skill, di mana kita menulis sesuatu yang sudah kita pernah baca. Nah, receptive dan productive skill itu saling berkaitan. Ya, ibaratnya kita mau bikin kue. Semakin banyak bahan yang kita gunakan, maka semakin banyak juga kue yang kita miliki. So, kalau kita semua mau bisa memproduksi banyak dalam berbahasa Inggris, maka kita harus menerima lebih banyak. Kalau speaking kita mau semakin baik, maka kita harus mendengarkan semakin banyak. Jika kita mau writing kita semakin baik, maka kita juga harus memperbanyak reading kita. So, you may choose. Where do you like to learn? Yang kedua adalah menuliskan kosa kata yang teman-teman dapatkan dari receptive skill. Oke, kita sudah memahami kalau, oh, aku sukanya nih belajar melalui listening. Oke, kalau kita sudah memperbanyak listening, jangan sampai lolos. Kita harus tulis apapun vocabulary yang baru kita dapatkan dari listening tersebut. Begitu juga reading. Kalau teman-teman suka baca buku yang fisik, teman-teman bisa tandai vocabulary yang baru teman-teman dapatkan, cari artinya, tempel artinya di buku tersebut. So, teman-teman punya catatan yang mana akan mengikat ingatan teman-teman terhadap suatu vocabulary tersebut. Atau, teman-teman juga bisa pakai teknologi yang sudah sekarang kita miliki. Sepengalaman Ray dulu, Ray memiliki dictionary atau kamus mandiri, di mana kamus tersebut Ray tuliskan dari semua vocabulary yang Ray dapatkan dari listening atau reading dalam satu hari, yang dikumpulkan dalam satu buku kecil. Atau, Ray juga pernah mencoba untuk menuliskan vocabulary di notes, di HP, dan Ray screenshot, dan dijadikan wallpaper di HP. Dan, I challenge myself to not open my phone until I read all of them. Jadi, ya, pokoknya jangan sampai buka HP sebelum semua vocabulary yang ada di screensaver tersebut itu sudah terbaca. So, it's one of the good challenge. Yang ketiga adalah menggunakan vocabulary yang sudah kita pelajari atau yang sudah kita catat. Remember, practice makes perfect. Alright? Jadi, apa yang sudah teman-teman tuliskan di notes-nya teman-teman, teman-teman bisa buat contoh kalimat sederhana dari vocabulary yang sudah teman-teman tulis. Atau bahkan, teman-teman juga bisa membuat paragraf dari vocabulary yang teman-teman dapatkan pada hari tersebut. Begitu pula ketika kita ingin melatih speaking kita. Dari vocabulary sederhana itu, kita bisa gabungkan menjadi suatu ide dalam percakapan. Juga, kita bisa menggunakan video untuk melihat kemampuan kita dalam berbicara. Sehingga kita akan tahu, oh, di sini ada kesalahanku dalam berbicara. Oh, di sini adalah part terbaikku dalam berbicara. Semakin banyak kita membuat kalimat dan semakin banyak kita menggunakan vocabulary tersebut, maka kita akan mengingatnya sampai kapanpun. Contoh aja deh, 12 tahun kita belajar bahasa Inggris dari SD sampai SMA, itu kita selalu ingat kalau misalnya mau bilang kabar, nanyanya, Hai, how are you? Dan jawabnya, I'm fine, thank you, and you. Karena itu yang kita pelajari di sekolah. Nah, itu dia 3 cara untuk kita agar bisa memaksimalkan penghafalan vocabulary. Yang pertama, ketahui cara belajarmu. Yang kedua, menulis semua vocabulary yang kita ketahui. Dan yang ketiga adalah menggunakan vocabulary yang sudah kita ketahui. So, that's all for today. Don't forget to practice. And I'm Ray, peace out. Mr. Bob, super, saru! Yeay! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.